Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi bersama kami Di podcast Sebelumnya Perkenalkan nama saya Ekan Naya Sofidha Dan ekan saya Sese Malaim Di podcast kali ini Kita akan membahas Pertaseks eksposisi Sekarang Pertanyaannya Pertanyaan pertama adalah, apa itu teks eksposisi? Pertanyaan eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang digunakan secara singkat dan badan Juga disertai pendapat dari penelitian Tekan fungsi pendapat dari penelitian, berumah, atau ajaran, dan jahat terhadap kepada pembacaan Yang kedua, apa sih ciri-ciri teks eksposisi? Diri-diri teks eksposisi yaitu menjawab pertanyaan apa, mengapa, kenapa, serta pendapatan, bisa pakai sarankan, dan memakai sarankan Biasanya digunakan setelah itu Nah, pertanyaan yang ketiga, bisa menyebutkan jenis-jenis teks eksposisi? Misalkan jenis-jenis teks eksposisi diantaranya, kita menaruhi teks eksponasi, teks eksponasi, teks eksponasi Nah, ternyik, bitter Biasanya digunakan, jadi saya inginan? Biasanya inginan jenis-jenis teks eksposisi diantaranya, teks eksponasi, teks ekspresisi, teks eksponasi, teks eksponasi, teks eksposisi, teks ekspresur, teks ekspresur, teks ekspresi, teks rank黑, dan temanス Nah pertanyaan yang terakhir, apa saja kaedah kebahasaan yang ada di teks eksposisi? Kata teknis, kata penyebab, kondisi temporal, dan perbandingan, kata kerja mental, kata perhubungan, kata perhubungan, kata perhubungan, dan kata tergantung. Sekian podcast dari kelompok 7, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.